Para siswa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di desa sekidak kecamatan Jagio Barang, Bengkayang, Kalimantan Barat, tahu betul bahwa pendidikan bisa mencerahkan masa depan mereka. Namun pandemi COVID-19 dan penerapan belajar secara daring membuat pendidikan menjadi hak yang harus mereka perjuangkan dengan lebih keras. Desa mereka susah sinyal internet. Demi mendapatkan sinyal internet untuk belajar secara daring, para siswa harus berjalan selama lebih dari 30 menit mendaki sebuah bukit. Bukit tempat menimba ilmu itu pun mereka namakan Bukit Sinyal. Menuju Bukit Sinyal, para siswa harus melewati hujan, jalan berbukit, dan menyeberang jembatan bambu. Sebuah pondok untuk bernaung sudah tersedia di bukit yang sebenarnya bernama Bukit Abu tersebut. Kami anak-anak perbatasan di sini sedang belajar online, karena cuma di Bukit Pak Abu ini yang ada sinyal internetnya. Harapan kami semoga pemerintah memperhatikan kampung kami di Sentabeng, Desa Sekida yang belum memiliki akses jalan yang baik, distrik, dan internet. Di Bukit Sinyal, posisi sangat menentukan. Ponsel harus ditempatkan di posisi yang tepat, agar sinyal internet yang diterima bisa tetap stabil. Bergeser sedikit, maka sinyal hilang seketika. Harapan saya sebagai Kepala Desa Sekida, sangat mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah pusat untuk segera membangun akses jalan, listrik, dan telekomunikasi bagi masyarakat kami di daerah perbatasan ini. Para siswa di Desa Sekida tahu, sebelum COVID-19 bisa dikendalikan, hanya Bukit ini yang menjadi tempat mereka menimba ilmu, merajut masa depan. Namun, mereka masih memupuk asa, kelak pemerintah memperhatikan kondisi mereka, anak-anak di halaman terdepan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat